Keisius, Udil akan menunggu di bangku cadangan dimana Yam, Leo Murphy, Sally Boy dan Pai akan bersamaan Keisius pada... Ya makanya, melihat itu ada satu player yang tangannya diperban kenapa ya? Kenapa? Dia di tengah ya? Habis latihan kayak trainingnya terlalu berat kali ya. Mohon maaf ini bukan boxing ya. Enggak serius-serius ada... Kayaknya dia latihan, kan kayak... Tapi mempengaruhi ini sel motoriknya sebagai player. Si Tuturu juga kan... Sempat... Sempat menciun gitu. Sempat rehat gara-gara masalah lengan. Karena jam latihan ini yang panjang. Dan juga jarinya di... Ya, selalu gunakan terus ya. Dan yang pastinya juga kita bakal melihat langsung... Draven and pick-nya kali ini game yang pertama. Alter Ego yang akan menjadi first pick kali ini bersama... Dengan Ten Second yang akan menjadi second pick. Ini Ubuyan ya dan kawan-kawan. Wah, ini orang nih. Wah, langsung ini udah respect Ben banget sih. Silvananya dibuang. Silvana, Onana, langsung diamani bersama dengan Brody... Di sisi samping dari... Terus juga Benedetta. Kemarin tuh yang Benedetta luar biasa tuh... Soul. Soul-soul. Soul kemarin Benedettanya bagus banget. Oh, ketika mereka ini ya menumbangkan teman-teman dari Impunity ya. Ya, memang. Benedetta nih hero yang ngeselin ya. Dalam artian dia bisa dash berkali-kali. Dan juga dia bisa imun. Plus dia juga bisa ngestun. Itu sih yang bener-bener ngeselin ya. Dari skill 2-nya ya. Yang high for an high. High for an high. Dan kayaknya udah ada Natalie yang bersama dengan Brody. Yang dibuang dari Ten Second sendiri. Bisa dibilang mungkin Alter Ego mereka ada juga bisa ngebuang ke arah Raffaella. Karena... Dari yang pertama aja. Ini kan udah kedua kali ya mereka bertemu. Karena waktu di group set mereka sempat ketemu juga. Ten Second bersama dengan... Apa? Sama apa? Aku nungguin lo. Oke. Aku lagi belok lagi catatanku. Eh, by the way aku sempat lihat gitu di... Kepada satu video. Tulisannya nge-troll di turnamen silang. Nge-troll di M2 checklist. Dan isi videonya itu... Udil lagi nge-band Raffaella. Padahal Raffaella kan di M1 kan TNS tuh pake ya. Iya memang, memang. Jadi sebenernya tuh... Bisa dibilang respect band. Inget respect band sebenernya. M1 ketiga. Bukan sebuah troll. Iya. Tapi sebuah strategi yang dipilih oleh Albrigo untuk... Menjaga-jaga apakah M2 mereka masih pake Raffaella. Benar. Eh, ini yang tadi... Tadi Toinkos itu kan. Si Consul Bon Zuliter di belakang tadi. Iya. Iya kan? Kali. Satu band lagi dari Gaming Frost. Aku sih mengharapkan di sini... Matilda. Matilda. Atau mungkin Jowhead. Jowhead sih kalau aku ya. Jowhead. Masih ada Chow dia. Iya bisa. Masih ada Chow juga. Oh tapi Seral. SMA ini pilihannya banyak banget. Jowhead ada kebuka. Yusung juga kebuka. Matilda juga kebuka. Tapi Matilda biasanya... Budi lemak ya. Cassius... Cassius tuh setahu aku lebih ke... Support tank. Enggak. Support magi. Tapi dia support fish. Bindah ya. Support magi dia. Nah Jowhead berarti. Iya. Kurfi kali ini yang mengaman Jowhead. Untuk pick yang pertamanya. Dan... Siapa? Ilyas. Iya Ilyas. Eh yang ngurfi. Ilyas sorry. Ilyas itu... Dia masuk clover pertama. Ilyas itu... Dia masuk clover pertama. Lupa. 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 Tapi ternyata ada lapu-lapu. Yang menjadi first pick untuk tim Ten Second. Masih melepas Hilda kali ini. Matilda. Apakah akan diambil Matilda nya? Karena kalau kita lihat sebenarnya dari... Group stage mereka yang pertama. Ini bisa dibilang kayak... Agu. Kita lebih ngambil ke arah Tugreal. Ke arah Loi. Oh Loi juga masih terbuka sih. Aku juga ngaget. Tagura loh. Oh hero ini nya. Nyaman. Pikir. Hero nyaman nya dia. Hero PD nya mereka. Hero PD nya dia. Tapi di sisi lain lampu-lapu. Enggak. Aku pengen. Sebenarnya pengen lihat. Permainan Mencelot nya si Sally Coy. Sama Pai nya tuh. Untuk. Asuransi late game nya. 1-1 sih sebenarnya. Kalau aku. Aku sih. Enggak. Pai pake 1-1. Aku pengen tuh Pai pake faktor-faktor kuat. Aku seneng aja Pai ketika 1-3. 1-4. Kayak berasa keren aja gitu loh. Pilihku kalau ada YAM ini. Udah pembagiannya gold nya si Pai ya soalnya. Oh Pai ya. Jadi kayaknya yang ke durability itu pasti. Bagiannya YAM. Bagiannya YAM. Baik baik. Kita lihat. Kali ini 2 pick dari tim Alterigo. Oh Roger. Oh Roger. Oh Roger lagi untuk Sally Boy. Oh Roger lagi untuk Sally Boy. Oke. Matilda untuk seorang Chrisius. Dan satu pick sebelum face yang kedua dari tim. Dan si Gaming Pros kali ini harus mengamankan. Harusnya kalau misalnya dia tau Alterigo itu punya hero. Bull yang banyak. Mungkin. Sementara. Wang-wang. Setuju kata pun Conan. Dia nanti abis. Kalau dia mau ngambil atau gak diamanin. Tapi emang Alterigo. Ini ya bisa dibilang. Pick-pickannya tuh. Aman untuk sekarang ya. Untuk 3 pick awal menurut gue pribadi. Tapi aman ya. Gak gambling ke arah Assassin ya. Secure lebih ke arah Lady. Walaupun sebenarnya. Walaupun sebenarnya sempet juga di respect bandlingnya. Dari si Sally Boy. Dan kita tau. Di meta sekarang. Kayaknya Assassin tuh bukan. Apa ya. Top priority. Iya sementara. Semenjak buff diubah juga. Support ya. Kayaknya sekarang. Support sama tank ya. Top priority. Iya gak sih? Karena sekarang tuh sistemnya bisa kayak. Tanknya bisa di sideline. Jadi. Sebenarnya banyak banget. Kayak tau yang bisa dibawakan sama. Semua tim sih sekarang. Tapi kalau aku liat dari. Graph picknya ya. Ini Alterigo kayaknya mau main cepet deh. Matilda dia punya. Movement speed juga. Dan juga punya shield. Kalo dia gitu. Udah gak mainin jauh head. Main early. Iya main early. Main cepetnya. Jadi bisa dibilang. Mereka mungkin mau ngerusul di early. Dengan lainnya support dari Matilda. Dan juga ada jauh head. Jektor. Dan. Hari ini memasuki banding phase. Yang keempat dan kelima. Elise nya udah dibuang. Sama teman-teman dari 10 seconds. Kan belum liat. Dari 10 seconds. Mereka udah ngamanin Popol Kupa. Yang sekarang kita juga udah tau. Ini. Dari Popol Kupa sendiri. Dari trapnya udah ada magical damage juga. Dan. Kemarin. Dia pake itu ya menang ya. Iya. Iya kan. Pake itu. Si Sefney nya. Eh dia Sefney yang udah pake. Sefney. Oboyan yang pake support dari. Sefney. Oboyan Silvana. Silvana. Bener banget. Ui. Padahal dari sumber sudah ada Kagura ya. Mereka ngamainnya mungkin. Dari Alter EGO. Jagat Jagam. Permainan kayak di Kagura samping. Ada yang pake Kagura samping. Ada. Ada yang pake Kagura samping. Ada yang pake Kagura samping. Ada yang pake Kagura samping. Ada. Iya. Ada yang pake Kagura samping. Koro kalo langsung lemak kayaknya. Dan second pick ya. Iya benar, Kagura samping. Benar, Kagura samping si Koro. Benar-benar, ini pilihan yang tepat untuk tim Alter Ego. Benar-benar diperhatikan ya, se-detail itu ya mereka. Tidak ada yang bisa sama sekali. Dan ada respect band untuk tim Alter Ego dimana memang show-nya kalo ini. Leo Murphy tuh emang nakal banget. Iya sih nge-zoningnya luar biasa banget. Ada satu momen aku sempet nobar juga bareng sama anak-anak pro player lain. Dan itu satu momen ketika Leo Murphy pake show. Dan dia combo tiktoknya tuh yang dengan jarak yang cukup dekat. Dan itu biasanya kalo combo cow tiktok kan ke arah depan ya. Iya. Jadi dia ke arah samping. Jadi kayaknya dia pura-pura cabut dulu. Dan ketika Jet gundo langsung yang terakhirnya mau tas, mau nge-nock. Dia langsung flicker dan langsung dapet. Dan itu yang di-chart tuh nge-chart. Dan saat itu nobar juga sama Ekoji sama Yurino juga. Dan kita bercandain Yurino. Yurino dulu kayak gitu. Tapi sekarang gak. Slow hang, slow hang, udah slow hang. Iya. Udah gak fast hang, fast hang lagi. Aduh. Tapi ada Hayabusa kali ini yang dibuang oleh teman-teman dari Alter Eko. Dibilang ini mungkin respect juga ke arah Sinah. Dan yang kita tau Hayabusa memang sebenernya untuk penggunaan energinya gak seboros asasin lainnya ya. Iya. Jadi bisa dibilang mungkin ini salah satu asasin yang perlu dibuang terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat memang sudah ada lapu-lapu. Mereka udah ngawain sideline-nya. Kagura juga bisa di sideline, bukan sama Koro. Kemudian kan udah ada pupuk-pupuk di sini sebagai supportnya. So, mereka masih butuh satu jungler lagi. Dan mungkin satu untuk sisi, satu tank ya. Oh tapi Harley. Kiklernya Harley. Kiklernya Harley. Kiklernya Harley. Kiklernya Harley. Berarti masih butuh satu tank lagi untuk tim 10 second? Hah? Ya satu tank untuk Alter Eko sama satu. Enggak, buat 10 second. 10 second? Oh Polkumo nya jadi pake tank? Iya. Polkumo nya tank gitu. Berarti dua-duanya butuh sideliner? Ya. Betul. Dari Yuzhong ke Alter Eko dan mungkin... Bentar. Pahai. Mungkin uang-uang seperti kata Bu Kornet. Wang-uang atau Cloud? Wang-uang atau Cloud untuk kali ini aku lebih memilih arah Wang-uang. Aku sih kayaknya aku Cloud ya. Aku Wang-uang. Karena untuk nyari weakness point agak sedikit susah. Betul. Apalagi hero-hero dari 10 second sendiri. Harley yang... Yang bisa lewat-lewat Harley juga. Betul. Mobilitasnya tinggi banget. Kagura ada Flea. Kopol udah sulit banget harus lewatin pupanya. Yes. Cloud sih. Yes. Cloud kali ini. Yang kan yang makan sama teman-teman dari Alter Ego. Itu band nya kita bisa mikir ya pagi ini. Oh habis sarapan gitu. Aku belum sarapan padahal. Bahkan aku kalau udah sarapan gak bisa mikir ternyata. Oh my god. Mau ngapain aja gak bisa mikir sih. Bener juga ya betul. Kita semua tau dan Sobat Mobile aja udah tau. Jadi kita kalau kamu salah tuh gak apa-apa. Bener-bener. Tapi kalau kita berdua aku sama Mochan salah itu baru aneh. Oh bener-bener. Enak kayak jadi kamu ya. Oh sih kalau bener bingung gitu ya. Oh iya. Kalau kalau bener malah kita aneh. Aduh. Kenapa bisa gitu. Dan setelahnya terakhir untuk teman-teman dari Ten Second. Obu Yan. Support. Mungkin mau gak mau mereka butuh satu marksman. Kalau feeling aku ya. Ya itu mungkin one-one mungkin. Tapi kalau misalnya mereka gak pakai marksman. Oh. Mars ya. Tiga mage. Ini akan menarik. Berarti mereka mau bermain harusnya. Early game-nya mereka harus pegang. Kalau mereka mau menang. Dari Ten Second. Pokoknya Kagura-nya Koro samping. Obu Yan. Min. Papa di offline. Cina Min. Sebenarnya bakal jadi tank. Dan ini dia. Sepuluh hero yang sudah disiapkan ya Mochan ya. Yes. Dan yang pastinya aku akan bertanya terhadap kalian nih. Ya. Dari draft pick-nya ya. Kita udah pasti lah Indonesia banget ya Indopret. Apakah akan mengubah keputusan kalian tetap untuk mendukung alter ego setelah melihat draft pick yang dibawakan sama Ten Second? Aku tetap melihat dari draft pick aja aku udah suka sama alter ego. Jadi aku akan tetap alter ego. Oke Cornet. Oji. Sudah dipastikan. Alter ego. Yes. Dan aku juga alter ego. Tiga dari kita akan langsung mendukung tim Indonesia kita. Hashtag Indopret. Ini dia. Alter ego. Wow. Dan pasti teman-teman ini juga. Yang lagi. Yang lagi menonton ya. Pasti mendukung alter ego. Kan cuma bilang good. Bagus artinya kan. Bangus. Makasih? Ya that's right. Kita memilih... AHji? Alter ego udah mulai dari Indonesia dan juga dari draft pick jae good. Iya betul-betul. Oji mau jadi kasur barang-barang сейчас tadi? Good. Good. Tatjit. Tapi tanpa berapa malam suировanya kita masuk ke dalem game yang pertama antara Ten Second dan juga alter ego yang akan dipandu oleh Moro Chan sebagai analyst. Dan juga dari caster kita yang kece hari ini. Ranger Mas. Dan juga Kornet, dan kita berdua adalah Kornet Mask featuring Momo-chan. Yes, yes, yes. Aku sampai lupa singkatan kalian loh. Oh, tadi kamu bilang Ranger Mask itu dikiranya udah Kornet Mask. Iya. Dan juga Kornet makanya. Kalian harus sering-sering ya di sini ya. Iya, apa-apa. Oke, ini cukup menarik. Seleboy yang mengamankan Red Buff yang terlebih dahulu menuju ke arah Little Wonder. Ini sama-sama pergerakan mirip-mirip bedanya. Dari Harley-nya dia lebih ke arah Blue Buff. Dan dia sendirian. Sedangkan dari jauh headnya Leo Murphy. Ini agak berbeda ya. Dia agak senakal game-game sebelumnya. Lagi-lagi bermain cukup hati hati. Oh, ditambah lagi ini adalah kesempatan yang mungkin harus dipertaruhkan cukup banyak. Kalau dia mengambil gameplay-gambling seperti gameplay-gambling sebelumnya. Gimana sih, Momo? Iya, ini bisa dibilang kayak yaudah do ornay di main ini gitu. Kita gak boleh selalu bikin kesalahan. Eh, tapi Leo Murphy udah flicker. Kayaknya agak sedikit misklik tadi di sana. Salah prediksi dari pergerakan ininya ya, Safnia-nya ya. Walaupun sebenarnya kalau kena, menurut aku Safnia masih bisa survive. Karena dia pakai spell purify. Jadi dia tidak akan bisa di-ejector. Dan untungnya juga tadi Safnia, dia tidak panik untuk memencet tombol purify-nya. Karena agak sedikit sayang 90 detik yang akan dia keluarkan. Nah, disitu sepertinya salah prediksi dari Leo Murphy hampir saja membuat dapet ininya. Tapi di sisi lain lihat, udah ada 4 player dari tim TNS Gaming Frost yang udah bersiap di arah jungle dari Alter Ego. Ini bahaya banget. Kalau misalnya mapnya gak dibuka sama Leo Murphy, dia lagi fokus di arah bottom lane. Ini bakal jadi pertukaran yang kurang cukup adil kalau mereka berhasil mendapatkan Sally Boy di sana. Ini cukup menarik sih ya. Yang dilakukan oleh TNS Gaming Frost sebenarnya adalah zoning kepada turtle-nya. Di sebelum menit dua loh, mereka sudah zoning, sudah cari posisi. Dan kebetulan Obuyane juga sudah leg-lepah. Ini dia yang ditakutkan sebenarnya. First blood-nya sangat dapat baik dilakukan oleh tim dari TNS Gaming Frost. Kombonya masuk, Deadly Magic-nya masuk, dan juga ultimate dari Obuyane kena semua. Sudah aku prediksi di sana, karena udah ada 4 player di sana. Dan mereka melihat Leo Murphy di arah bottom lane. Itu adalah kesempatan yang besar ketika mereka mau nge-pick seorang Sally Boy tanpa ada pengawalan ketat. Dan di sini, bahkan di sini kalau misalnya mereka mau head-to-head dengan adanya Cassius, mereka gak bakal takut. Cassius itu bukan support match seperti Valir, bukan support match seperti Parsa, yang bisa ngusir dengan cepat. Tapi cara top lane, liap, hampir tergetok, pendatuk, fuller, nyata memilih untuk mundur. Dan masih berhasil untuk mundur kali ini. Kerugian untuk Altengok Barisoke, mereka masih memiliki kesempatan di waktu nanti. Oke, ini seperti aku bilang, TNS Gaming Pro sangat mempunyai kelebihan dari segi draft di early gamenya. Apalagi mereka punya 3 total match-nya. Ini Kagura belum ikutan teamfight. Tapi hanya ada Parsa dan juga Harley itu udah sangat mengganggu untuk pemain alter ego. Apalagi combo dari Harley-nya ketika Deadly Magic-nya sudah masuk. Dikombo-nya dengan Parsa yang punya jarak yang cukup jauh. Tapi lihat di arah top lane-nya. Mungkin ada genking yang akan dilakukan. Atau justru malah dari W-W-nya. Dari Yam-nya melepas to rate pertama di bawah menit 5. Masih ada gold target protection sebenarnya. Bukan hanya itu aja. Lihat dari kupanya sendiri. Dia mau coba untuk fokus. Dan ternyata Parsa yang akan coba dihajar di sana. Sally Boy belum mau masuk. Masih sabar. Menjari belakang berhasil menambahkan 1 poin tambah dari Yam. Yang mau ditengah dari Deadly Magic. Tapi ternyata Sally Boy benar-benar terkaruk. Lihat serigala terakhir mengamuk dan Cina harus tumbang. Alter ego double kill. Didapat oleh seorang yang menambahkan. Looking for triple kill. Apakah bisa diamankan? Dia masih mau coba masuk. Lebih dan disisi. Dead. Alter ego 4 poin langsung di arah mid lane Bung Kornet. Itu bisa dibilang ya. Tadi Yam bagus banget. Dia misahin team fight-nya ketika Cina mencoba untuk masuk sebenarnya. Tapi bisa dibilang kayak dia misahin ke arah depan. Sehingga membuat teman-teman dari 10 second itu gak punya damage yang cukup. Force di arah bottom lane dilempar begitu saja. Dan karena stun tidak bisa melingkar. Tidak bisa kembali 1 more hit. Dan sudah tas, tas, tas. Dari Lohongi Murphy langsung dikomet begitu saja. Koro yang gak bisa bertahan di arah bottom lane. Gini nih bisa dibilang TNS Gaming Cross bener-bener melakukan kesalahan yang luar biasa. Dia mengambil atau menculik Celi Boy. Teman-temannya langsung mengamuk. Dan bakal langsung 5 poin. Diamankan oleh Alter ego kali ini. Meanwhile dari top lane masih bangunan. Tentang setelah satu. Leo Murphy akhirnya ngebuka vision. Dan gak mau jauh-jauh dari Celi Boy lagi. Biarkan Casius yang mendekati seorang Pai. Sedangkan dari Jowhead-nya atau Leo Murphy bakal buka vision selalu untuk seorang Celi Boy. Ini memocor 9 detik lagi Turtle. Ini kayaknya udah mulai sama-sama sadar. Udah pasti rotasi ya. Ini udah dengan adanya Turtle yang lebih cepat. Mereka memaksan sebenarnya semua tim kalah untuk bermain lebih cepat untuk rotasinya. Tidak bisa bertahan ada Kagura juga. Tapi liat tira belakangnya. Oh dipaksa. Ada Celi Boy. Wan Moritz mencoba memasukkan Rasenya-nya. Tapi tidak sampai. Dan bahkan dari W-W-nya. Dari Yam-nya Wan Moritz juga Celi Boy. Masih dilindungi dengan sangat baik dari seorang Pai. Masih bisa untung di sini kondisinya. Dua orang dari 10S Gaming Frost ditumbangkan. Dan hanya satu Leo Murphy-nya saja dari Alter Ego. Ini sebenarnya bakal menjadi distraction yang cukup berat sih buat 10 Second. Dimana sebenarnya Alter Ego punya dua damage dealer. Yaitu Pai dan juga Celi Boy. Jadi mereka harus memilih antara satu. Ketika mereka posis terhadap satu, dia satunya cukup free. Oke. Harley di arah top lane bakal coba dikejar. Tapi kali Deadly Magic-nya kayaknya gak terlalu impact. Masih terkesan. Cukup geli. Bahkan Cina disana bakal coba dipaksa Casius untuk mundur. Dua player dari tim 10S Gaming Frost. Bakal coba untuk membuka position lagi. Dan ini agak sedikit bisa dibilang triki untuk 10S Gaming Frost-nya. Mereka memang fokus karena Celi Boy lihat. Dari trap-nya semua berada di arah top lane. Gak ada sama sekali untuk penjara bottom lane. Gak bakal coba dipaksa Celi Boy terlalu jauh. Gak ada retribution dan turtle diamankan oleh 10S Gaming Frost. Celi Boy-nya di arah mid lane juga harus ditumbangkan. Dia bisa mendapatkan turtle yang kedua. Dan Celi Boy-nya harus ditumbangkan di arah mid lane. Tapi kita lihat di arah bottom lane-nya. Untungnya tadi Yum bisa untuk dapetin satu turret. Bahkan coba untuk mengganggu force. Coba untuk mengganggu buff-nya. Diamankan oleh Leo Tastas Murphy. Dan bakal kita lihat di sana Yum. Wow yang berhasil memakai satu point kill, Leo Murphy. Dilempar injector masih ada flea dan masih bisa survive. Wow, wow, wow. Ini luar biasa. Walaupun di atasnya Pai-nya juga harus ditumbangkan. Pai udah gak bisa bergerak lagi. Casius mencabat untuk membantu. Papa, Papa, S-Papa. Udah terkenal damage cukup sakit dari seorang Casius. Bangal coba dihajar. Nyi, ha, doar. Tampakan benda tumpul dari seorang Casius. Hanya mengusir Papa, Papa, S-Papa. Eh, gak apa-apa. Besok gue benda tajam. Santai aja, bos. Jangan dong. Oke, Fair Eye Strike. Kombonya connect. One more hit Casius. Gak bisa bertahan. Walaupun ada absorb damage yang dia dapatkan dari skill 2-nya. Tapi dia gak bisa. Udah bener-bener Obion ini dari tadi Fair Eye Strike-nya on point banget sih. Dia memprediksi gerakan-gerakan dari Alter Ego. Yes, bener bukan hanya itu aja. Lihat, Leo Murphy juga udah siap di arah. Purple Buff sedang selibai udah punya Wintolker kali ini. Yam, cukup free. Cukup kaya harusnya. Yam, dengan level 9-nya dia bakal lebih hemat. Dan kali ini Leo Murphy langsung coba untuk kabur. Dilever ke arah belakang. Mencoba di kamar oleh seorang yang seperti Deadly Bang. Ini dapat ketiga mulai kode karena Leo Murphy. Yam, cincang-cincang di dinding. Yam, Yam, rem. Dengan cara siapa? Sinanya. Sinanya terkaru. Safe-nya? Gak bisa kabur. Safe-nya bakal jadi korban kedua. Dan ternyata asap obol untuk seorang. Yam, bukan sebarang Yam. Darbat seplen. Yes, Yam. Menurut juga permainan yang luar biasa di game kali ini. Mencoba untuk maju lagi karena depan papanya. Terkena pasif dari seorang Yuzhong. Masih bisa survive dan masih bisa kabur ke arah belakang. Terlibak birunya. Harus direlakan lagi dan lagi. Bahkan bonus turret juga di arah tengah diamankan oleh Alter Ego Esports. Itu kerugian banyak banget sih buat 10 second. Mereka cuma bisa numbangin Leo Murphy. Tapi harus dibayarkan sama Sina. Dan bahkan bisa dibilang kayak mereka kehilangan objeknya turret juga. Wow, turret. Di area bawah juga bahkan. Turet bentar lagi bakal ke arah Tartle. Harusnya. Harusnya ke arah Tartle. Atau mereka mau melihat Tartle ini berubah jadi Lord? Tidak ada yang tahu juga. Ini bisa di... Kenapa? Kenapa, sorry? Bakal harusnya di zoning sama TNST Bikpros. Mereka udah semua rotasikan. Mereka udah semua rotasikan. Mereka udah terkena D3 Meiji. Tampaknya trik harusnya ini udah beri banget. Teli Boy flanking ke arah belakang. Bersama dengan seorang yang. Bakal coba dipotong. Tahan, lihat tuh. Tahan, lihat tuh. Dan langsung datang aja. Dapet di 3 peyelster kill. Looking for triple kill dari seorang Yam. Bahkan papa-papa yang sama di belakang gak bisa bertahan. Dan Obi yang harus mudah bersama dengan korong. Dua player yang tersisa. Tertukar dengan Leo Murphy. Masih worth it, pokoknya. Yes, yes, yes. Ini ngingetin aku sama permainannya Ahmad loh, mirip-mirip, kayak si Yam selalu, kayak, Ahmad kan selalu ngincet dari sisi yang bener-bener gak ketahuan sama muzulnya ya? Ini sih Yam udah gendut banget ya, dengan 7 point kill, dengan dia juga pake emblem fighter, pemilihan emblemnya sangat baik juga dari Yam, harusnya dengan item item yang didapatkan, dia bakal tebel banget dan itulah kenapa dia juga pede banget tadi masuk, bener-bener kombonya. Apa Sally Boy lagi? Itu iya, cuma-cuma butuh Sally Boy, itu baru Sally Boy sama si Yam ya? Yam doang. Udah hilang semua, 4 orang. Itu baru buntut satu loh, buntut satu doang, spret, langsung hilang, cow tiga. Gimana sama Pai itu kalau udah beli sisi-sisi. Alu terima kasih, kalau mereka ini bisa dibilang agak sedikit sulit untuk position kan, dengan adanya Casius yang mungkin supportnya bakal stay di belakang, sedangkan yang bisa ngacang-ngacang belakang cuma Leo Murphy dan Sally Boy bahkan bersama Pai, bisa dibilang cuma bisa free hit aja, free positioning. Wah, ternyata terlalu offside lagi dan lagi di Bung Kornet dan ternyata di sini bersediamankan dengan cukup kapal. Tas, 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 Leo Murphy. Ini dia Leo Murphy yang Kornet kenal. Dia mulai memancing, mulai zoning, kasih secret udil yang lagi Jumatan ada Yam, yang mulai tretak juga karena belakang sinanya, koronya. Tapi dari Minjike karena Leo Murphy yang tidak berasa apa-apa, telah sedia aja lagi legendary oleh seorang Wewe, Yam. Luar biasa. Gak peduli apapun yang terjadi Yam karena belakang langsung berhasil mendapatkan dua, eh sorry, satu. Dua poin untuk Alter Ego maksudnya. Dan di arah mid lane ini adalah Lord yang cukup bebas. Pengawalan tidak terlalu ketat dari tim TNS Gaming Frost karena mereka kehilangan seorang Obuyan, yang mempunyai high ground yang defense cukup tinggi. Betul, tapi sebenarnya masih keburu sih dari 10 second kalau bisa dibilang, jadi harus berhati-hati. Mungkin bisa dipaksa untuk tiga lane di foot sekaligus. Masalahnya Ryab nggak ada naga sih, ini agak sedikit seperti di arah atas. Iya. Jadi dapatkan arusnya dengan Leo Murphy sudah di depan, belum ada ejektor, belum dilempar. Aduh-duh juga dengan figure-nya. Tidak memilih untuk menarik pelan-pelan, tidak mau terburu-buru kalau kata Ranger emas. Dan juga tadi pemilihan item Paisy, aku melihat kayaknya ada efek-efek Atena Shield. Betul, ada Atena di sana. Oh my God, Yamkara melanggar, langsung ngebuka itu untuk memastikan dapat satu buah inhibitor lagi. Yang masih mau lebih diusir, tapi yang ternyata di sini harus kehilang poin. Celeganya pecah dan ditukar dengan satu buah inhibitor tarik Bung Kornis. Dia seharus ngelakuin itu sih, kalau tidak mereka nggak bisa dapetin turun bawah. Iya, itu benar. Bener-bener yang dilakuin Yam itu mau ngelundur, apalagi Farsianya. Yang dilakukan, ini main jobnya Yam ini menurut korek pribadi. Dia cuma bikin dari Farsianya nggak bisa ulti dengan tenang. Bener-bener selalu digangguin ketika Free S-Rex sudah di-pop up. Mau nggak mau harus berubah jadi burung atau justru malah purify dan kabur ke arah belakang. Bahkan bisa dibilang dengan pergerakan Yam yang sebenarnya di Erling ngacak-acak ke arah Sina. Itu membuat Sina-nya sekarang jauh banget levelnya daripada Selipun dan juga Pai. Baru level 11, sehingga bisa dibilang kayak dari Netlernya pasti tunggu jauh buat teman-teman dari Alter Ego. Lihat. 10.000. Sudah kan? 4.000! Dibandingkan sama Selipun yang 9.000 sekarang. Athena semua tuh lihat, kecuali Casius. Iya, udah ada Athena buat Fai sendiri. Sedangkan dari Sina baru jadi Clock of Destiny aja. Corosion ya, si Fai. Selipun ini pada-pada respect semua ya. Maju ke arah depan. Gile pari Jackson tapi kita disini masih ada backup juga dari Selipunnya dan Yam. Lagi-lagi di hadapan. Lagi-lagi di hadapan. Tiba-tiba datang. Langsung menghajar sebuahnya. Yam, one more hit. Ternyata Fai yang udah mendapatkan ada double kill di sana. Yam, masih minggu-tiba di depan. Terkena start tapi masih bisa untuk defense di arah base-nya. TDS Genny Cross diusir mundur. Mengamuk tapi kali ini dari seorang yang dengan 10 point kill yang diamankan. Super Minion Daerah Soblam udah mulai masuk. Ini bakal menjadi pencana untuk tim TDS Gaming Cross. Gile is free dapet kalau salah Sally Boy, The Bad, The Cowboy dan bahkan di mid lane-nya free banget. Bangal coba di komentar. Papa, Papa, Yes Papa. Di wipe out. Dan wipe out untuk tim TDS Gaming Cross. Alter Ego mengamankan game yang pertama.